3, 2, 1, 0 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan UGM Teknik Pada video kali ini Saya akan menjelaskan tentang Disini Terdapat Dinamo ukuran 2 HP ya 1,5 KW dengan Emplate Delta 220V Dan Star nya itu 380V Namun disini Adalah yang jadi masalah Setelah Dinamo ini Diservis Kita lihat nih Ini kabelnya itu hanya keluar 3 ya Kabelnya hanya keluar 3 Artinya ini tuh di setar Di dalam ya Posisinya di setar di dalam atau disambung Di setar di dalam Nah sedangkan pemilik Dinamo ini dia menggunakan Inverter 1 pas Ya Inverter 1 pas 220V Itu 220V ya Jadi Dinamo ini Ketika menggunakan inverter itu Enggak kuat ya Atau enggak ada tenaganya Nih Ini baru diservis Lihat ya Tuh Gulungannya masih baru Belum lama ini Belum lama diservis Namun Kasusnya itu dia Enggak ada tenaganya Ya Lemah Tuh Masih baru ya Belum lama ini Kasusnya ini Nah ini Juga menjadi perhatian ya Untuk Para rewinding Dinamo Atau tukang Servis Dinamo ya Ketika Mendapatkan Sebuah dinamo Yang akan diservis Nah itu Diusahakan Dikembalikan Ke standar ya Atau Dikembalikan Ke nemplate Nah Ya kan Disini adalah Nempletnya Delta 220V Dan Startnya 380V Ya Sedangkan Disini Keluar kabelnya Cuman 3 Jadi enggak bisa Dijumper Di luar ya Artinya Ini disambung Di dalam Dengan posisi Star di dalam Ya Menggunakan Potasi 380V Ya Bukan 220V Jadi ketika Menggunakan Inverter Dia Dinamo ini Lemah ya Enggak ada tenaganya Gitu Seperti itu Ya Untuk menjadi Perhatian aja Atau pengingat Buat teman-teman Servis Dinamo Diusahakan Ketika Servis Itu Dikembalikan Ke Nemplet Atau Standar Awal Dinamo Jika Disi Apa Namanya Di Nempletnya Delta 220V Dan Startnya 380V Maka Di Terminalnya Keluar Kabelnya Itu harus 6 Jangan Dibikin Keluar Kabel 3 Seperti Ini Jadi Si Customer Ini Nambah Biaya Lagi Untuk Merubah Merubah Supaya Keluar Kabel 6 Keluar Kabel 6 Supaya Bisa Di Delta Kalau Seperti Ini Tidak Bisa Di Delta Ini Nanti Saya Akan Rubah Menjadi Keluar Kabel 6 Harus Bongkar Dulu Ini Sudah Dibongkar Nanti Saya Akan Bongkar Kita Akan Cari Sambungannya Dimana Oke Seperti Itu Kan Lumayan Dia Nambah Biaya Lagi Untuk Bongkar Ini Ke Tempat Dinamo Oke Itu Itulah Sebagai Pengingat Dari Saya Nanti Kita Akan Cek Bagaimana Cara Mencari Sambungannya Setelah Melakukan Analisa Disini Kita Akan Cari Kawat Yang Tiga Kawat Disambung Karena Ini Di Star Di Dalam Posisinya Jadi Sambungannya Sambungan Star Ini Yang Satu Ini Sambungan Satu Karena Ini Tidak Di Full Ketika Dia Membuat Gulungan Tidak Dipul Jadi Disambung Dia Dua Blok Dua Blok Seperti Itu Ini Kemungkinan Ini Ini Kan ada Dua Kawat Nah Ini Dua Satu Dua Nah Ini Satu Yang Kebawah Ya Oke Nah Ini Ada Dua Kawat Ini Dua Satu Dua Nah Ini Satu Nah Kemungkinan Ini Ada Tiga Karena Kalau Yang Ini Dia Ketemunya Satu Nah Yang Sebelah Sini Juga Satu Ketemunya Sambungan Ini Juga Satu Sambungan Sedangkan Ini Tiga Ya Nah Ini Kemungkinan Startnya Disini Tapi Kita Akan Coba Ukur Cek Menggunakan Apometer Ya Nah Baik Kita Akan Bongkar Ya Tadi Sudah Dibuka Sudah Dibuka Ininya Nah Kita Akan Buka Ternyata Benar Disini Ada Tiga Sambungan Satu Satu Yang Satu Kesini Satu Dua Lagi Disini Nah Kemungkinan Ini Adalah Ujung U Satu Yang Dari Atas Ada Disini V1 Ada Disini V2 Dan W1 Ujungnya W2 Ada Disini Juga Sama Nah Ini Kita Akan Bongkar Terus Kita Akan Tambah Kabel Dinaikkan Ke Atas Supaya Menjadi 6 Kabel Dan Bisa Di Delta Nanti Oke Kita Akan Ukur Dulu Menggunakan Apometer Oke Kita Akan Ukur Menggunakan Apometer Kita Setting Dulu Di Om Biar Ketahuan Ujungnya Nah Kita Akan Ukur U1 U1 Lihat U1 U1 Disini Posisinya Apakah Nyambung Kesini Ternyata Ada 8,2 Oke Kita Lanjutkan Ke V1 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 Kita Lanjutkan Ke W1 W1 V1 V1 Artinya Betul Ini Sambungan Ujung Dari Masing-masing U1 V1 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 V2 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 Nanti Yang Tiga Kabel Ini Harus Naik Ke Atas Kesini Harus Naik Kesini Supaya Jadi Enam Nanti Ini Bisa Disetar Bisa Di Delta Di Luar Di Terminal Ini Oke Kita Akan Lanjutkan Ke Pembongkaran Atau Bel Oke Setelah Dibongkar Ini Yang Tiga Satu Dua Tiga Ini Tiga Satu Dua Tiga Udah Kelihatan Kita Akan Kupas Lalu Kita Sambungkan Saya Nambah Kabel Tiga Ini Buat Sambungan Nanti Di Luar Supaya Bisa Di Delta Setar Setar Delta Di Luar Oke Kita Akan Lakukan Pengupasan Nah Ini Proses Pengupasan Kawat ML Oke Sudah Sudah Dilakukan Sudah Sudah Dikupas Setelah Dikupas Kita Sambungkan Kabel Oke Kita Lanjutkan Saya Sambungkan Di Dalam Ini Satu Kita Sambung Pastikan Sampai Benar-benar Kepres Sambungannya Oke Satu Tinggal Yang Kedua Ini Yang Kedua Kita Sambung Juga Pastikan Sampai Benar-benar Kepres Jangan Sampai Longga Ada Yang Menggunakan Solder Gak Masalah Sama Sama Saja Ini Sangat Kuat Sambungannya Yang Penting Benar-benar Kuat Sambungannya Tinggal Satu Lagi Di Sambungan Sambungan kunna Data Kep Kep Sambungan Sambung Kep 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 Nah ini Jika sudah selesai Kita kasih masking kertas ya Oke kita tutup dengan masking kertas Mesti kan sudah ketutup semua ya Ini juga sama Tinggal satu lagi Pastikan semuanya tertutup ya Tinggal baru dikasih Selongsong Tanpa nas Satu lagi Oke Semuanya sudah selesai penyambungan Tinggal kita ikat Ikat lagi ya Karena kan tadi talinya ada yang diputus Oke ini setelah dilakukan pengikatan ya Setelah dilakukan pengikatan Sudah disambung Sudah diikat Nah nanti kita akan Pernis lagi ya Tetap dipernis lagi Meskipun Meskipun sambungannya cuma sedikit Oke kita akan lanjutkan Ke Pernis Setelah itu Baru Memasang kabel ya Nanti kita akan Lanjutkan Oke ini setelah dipasang Ya jadi 6 kabel ya Tadinya kan 3 nih Satu, dua, tiga U, V, W Nah W, U, V Ini posisi delta ya Dipasangnya Karena akan menggunakan inverter Ya Sebenarnya kalau tidak Menggunakan inverter Di posisi setar di dalam sih Gak masalah Cuman karena ini mau dipakainya Apa menggunakan inverter Jadi Kita Harus Mengeluarkan Kabel yang disetar di dalam tadi Nah ini supaya bisa di delta Nah ini 3 pas 220 volt ya Posisi delta Oke kita akan Lakukan pengetesan ya Nah ini setelah dipasang Pada posisi delta ya Di delta Nah ini berarti delta Menggunakan 220 volt 3 pas Nah ini kita akan pakai inverter ya Kita akan tes Ini oke ya Ini udah sesuai dengan Sambungannya ya Delta 220 volt Ini menggunakan inverter ya Oke sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih